Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Anak-anakku siswa-siswi SDIT asalan kelas 4 Yang mudah-mudahan kita semuanya selalu dalam keadaan sehat walafiat Dan selalu dalam rahmat dan lindungan Allah subhanahu wa ta'ala Pada pertemuan kali ini kita sudah sampai pada pelajaran 7 Halaman 97 sampai 102 Kita akan belajar tentang iman kepada malaikat Allah Tapi sebelumnya kita awali pembelajaran pada hari ini dengan bersama-sama membaca Bismillahirrahmanirrahim Iman kepada malaikat artinya mempercayai dengan sepenuh hati Bahwa Allah telah menciptakan malaikat sebagai utusannya Iman kepada malaikat termasuk rukun iman yang kedua Anak-anakku Allah menciptakan dua jenis makhluk Yaitu makhluk yang kelihatan Seperti manusia, tumbuhan, binatang Dan makhluk yang tidak kelihatan Makhluk yang tidak kelihatan atau disebut juga makhluk goib Makhluk goib ini seperti malaikat, jin, dan setan Malaikat diciptakan dari nur atau cahaya Malaikat bukan laki-laki dan bukan perempuan Malaikat mempunyai akal Tapi tidak mempunyai nafsu Karena itu semua malaikat selalu taat kepada Allah Dan tidak pernah membangkang perintah Allah Semua malaikat selalu bertasbih Mensucikan nama Allah Dan memohonkan ampun bagi orang-orang yang soleh Anak-anakku Jumlah malaikat sangat banyak Tidak ada yang mengetahui jumlahnya Kecuali Allah Akan tetapi hanya 10 malaikat Yang wajib kita ketahui Berikut ini 10 nama malaikat Dan tugasnya masing-masing Ada 10 malaikat Jibril tugasnya pembawa wahyu Mikail tugasnya membagikan rizki Israel meniup sangka kalah Israel mencabut nyawa manusia Mungkar nakir bertanya dikubur Rokib mencatat amal yang baik Atid mencatat amal yang buruk Malaikat malik Menjaga neraka Ridwan menjaga pintu surga Malaikat malik Menjaga neraka Ridwan menjaga pintu surga Setelah kita mengetahui tentang malaikat Maka kita bisa meneladani Perilaku malaikat dalam kehidupan sehari-hari Di antara perilaku meneladani malaikat Adalah yang pertama Taat pada perintah Allah Dan menjauhi larangannya Yang kedua Kita harus selalu jujur Patuh dan hormat Kepada orang tua dan guru Yang ketiga Selalu bersyukur kepada Allah Atas nikmat-nikmatnya Ini anak-anakku mudah-mudahan Bisa difahami Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya